Dari teman-teman Aura Ignat yang berhasil mengantongi 4 poin kita Tapi bakal coba untuk dikejar dan Fader pun terjatuh Dan ternyata ada gangguan dari Bonifat Di alat rumah Brazilia Putih, ini dia Oke sudah ada serang ambik juga yang masih bertahan dengan nebab faktornya Street pun terjatuh Kita masuk di Map Burgatari Here we go tentunya untuk di Map Burgatari kita di round ketiga Apakah kita lihat Onyx Olympus bisa mendapatkan boyanya Tapi kalau kita lihat juga pesawat datang dari arah Mothouse Menuju ke titik akhir Yaitu area sentral Yoi dimana Kalau kita bisa lihat juga ini masih dengan drop zone yang sama Seperti season kemarin Ada teman-teman dari EVOS juga yang turun di area atas Yaitu Mothouse Dan kita sudah bakal melihat di jalur sebelah kanan juga Ada Mr. 05 yang tadi sudah melakukan pergerakan tembakan Yang mengarah ke teman-teman dari teman-teman DG Esports Aduh, aduh, aduh Berhati-hati teman-teman dari DG Esports Yang lagi mencoba untuk melakukan penggapaian di area skylights Karena kalau kita melihat juga DG masih tetap selamat Dan masih ada satu follow up juga yang dilakukan oleh teman-teman Dan akhirnya Mr. 05 pun kembali melanjutkan penyisirannya di area luar dari Pulau Mothouse Eits, tapi kali ini Bang Emor kita bakal lihat di sisi lain Dimana sentral sendiri harus itu sudah jadi perndarahan lagi Ada teman-teman dari SES dan juga Ratul Rebellion Waduh, waduh, waduh Ini Force Blood didapatkan oleh Joy Menggunakan yang sembelapannya Headshot ke arah teman-teman dari SES Mizu Tapi kalau kita lihat juga Sam 13 masih dengan POV dari Kapten kita juga Yang masih coba untuk melakukan looting Dan belum ada gangguan juga di area lootingan mereka Tapi kalau kita melihat juga Ada serang Frust yang lagi coba make sure Dimanakah tiga pemain tersisa dari tim lawannya berada di area sentral Ya, kali ini sepertinya Thanos masih kurang beruntung ya Walaupun tadi di match pertama dengan satu jentikan jarinya Dia berhasil meluluh lantakan teman-teman dari Aura Kali ini dia harus kembali dulu Kalau bisa jenak menunggu dan menantikan Ketika temannya mencoba untuk back off Karena sepertinya akan melakukan back off sendiri Karena mungkin tidak mau adanya Apa ya, resiko yang harus dia hadapin Dari teman-teman SES Alfaing sendiri Iya, dan Red Bull Rebellion sendiri juga punya resiko Yang juga sama seperti SES Alfaing sendiri Karena balik lagi Red Bull sendiri Kalau berada di arah atap sentral Ataupun di atasnya sentral Itu mereka mempunyai ataupun memiliki waktu yang cukup lama Untuk turun dulu dan itu bisa secara free Teman-teman dari SES bisa menembakin Ataupun atakin dari arah bawah Iya, apalagi kalau kita bisa lihat ya Banyak juga ya Bang Ever Teman-teman yang menggunakan skill Dengan masih metakrononya ya Betul Walaupun kemarin sempat aku mention juga Ada beberapa mungkin player kita Yang sudah beralih menggunakan Wukong Tapi ternyata untuk metakrononya sendiri itu Masih sangat populer ya Untuk dipakai di meta sekarang Masih terbilang populer untuk di meta sekarang Karena mengingat kita masih ada yang namanya Pet Yang namanya Rocky Betul sekali Rocky itu walaupun sebenarnya Corona itu ditambah Untuk durasi cooldownnya Tapi masih ada Rocky yang melakukan yang namanya pengurangan cooldown Oke Dan tentu disini kita lihat ada MVP kita Abang ganteng dari Onyx Gare Yang mendapatkan 6 point kill Dengan damage-nya 1968 Ini salah satu penyumbang damage yang terbesar ya Untuk hari ini ya Untuk malam hari ini tentunya lagi-lagi MVP kita Udah dipecahkan oleh dari teman-teman Onyx Olympus Yang dimana juga sebenarnya season kemarin juga Onyx Olympus Tapi sudah pindah dari tim yang lama ya Betul itu dia Jadi ini kita lihat untuk hari ini tentu Onyx Olympus sudah dapatin 2 kali Buya Dan juga 2 kali MVP dari 2 player Onyx Olympus Artinya apakah ini akan menjadi sinyal yang baik untuk Onyx kedua mereka Ya dan kali ini ternyata ada ribut teman-teman Bonofeb Dan kita bakal berhari sedikit Bang Emor Ya sudah ada Ranz juga yang bertemu dengan Flash Radar Dimana aja berhasil mendapatkan 1 point kill eliminasi Bakal langsung coba untuk di third party in oleh teman-teman Red Bull Rebellion Dimana sudah ada juga Ranz Dimana sudah Isko Tidak bisa untuk menyelamatkan placement point tim dari Ranz Tapi sudah ada kedatangan lagi yang datang dari teman-teman Red Bull Rebellion Sudah ada juga gempuran Anca Masih bisa untuk di ending Dan di steal oleh serang Mr. Holmes Tapi sudah ada juga sudah ada satu upaya Tabur dari belakang hati-hati lainman juga kelihatan disana Frust dengan shotgun tekannya Mendapatkan confirm kill Oke Darkhold Maka coba untuk masak ke dalam dan akhirnya Dijatuhkan di peringkat ke sebelah Tapi tidak sampai situ lagi Karena ada aura ikhlas Yang akan datang langsung ke dalam rumah Tayotu pun Dari zona teritorial defense mereka Oke dan kali ini kita bakal lihat teman-teman dari aura Yang sepertinya bakal mencoba untuk menatakin teman-teman dari Red Bull Rebellion Yang sudah reset lagi Dan ini dia Kita bakal perhatikan juga Ternyata dari aura bakal mencoba untuk backstep terlebih dahulu Iya bakal coba untuk minik-minik terlebih dahulu Tapi sudah ada satu VSS yang connect pelurnya Dan ternyata di sisi lain Oh ini kembali lagi mengamuk Dipulangkan juga SES Alpha Inc Di peringkat ke sepuluh Oke Father sudah mulai maju Bakal langsung masak granatnya Corona dibuka juga Ini dia Kekuatan Alpha Father berhasil mendapatkan Mr. Home Oke kita lihat juga sudah ada seorang Zero Yang bersia Dan juga Frust Memberikan strafing dari arah balik dual Dimana sudah ada jump shot juga shot Yang akan digunakan juga Tapi kita lihat juga masih Dengan melakukan satu upaya penghindaran Dari dual yang terpasang Frust berhasil terjatuhkan Joy disini berhasil dapat memainkan dari Aura Ignite Dan ternyata Aura Ignite kembali Mendapatkan 4 poin kill penuh Untuk dari arah zona pertama Tapi ada lagi yang datang Waduh aduh Ini dia kesor duel Kesor duel Kita bakal lihat teman-teman dari Aura Bakal mencoba untuk berada pandukan teman-teman Evo's Divine yang langsung datang Gitu saja bang Evo Aduh 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 Ini kenapa ini di area tau Ya banyak banget yang datang Tapi sudah ada lemparan granat juga dari Mr.05 Sudah ada lagi granat temannya sendiri Oke sudah ada satu upaya kabur Dari teman-teman Aura Ignite Yang berhasil mengantongi 4 poin kill Tapi bakal coba untuk dikejar Dan father pun terjatuh Dan ternyata ada gangguan dari Bonalfat Di ala rumah Brazilia putih Ini dia Oke sudah ada serang Amex juga Yang masih bertahan dengan nebak faktornya Street pun terjatuh Dan ternyata Mr.05 terpantau Oleh serang Jack-Tine Menggunakan SC-T nya juga Oke sudah bakal coba untuk di-ending kah Tapi kita juga samtetin Sangkapnya kita masih berupaya Mendapatkan 1 memasangkan gol yang tepat Ke arah Mr.05 Oke Obrass untuk di-ending juga Tapi sudah ada satu upaya tembakan yang terus Dilakukan oleh Bonalfat Ya dan kali ini ternyata teman-teman Dari Aura Satu Amex dan Amex juga harus dipulangkan Aura Ignet nya harus di posisi ke-8 kali ini Kita bakal lihat di sisi lain Evos yang lumayan terkeoskan tadi Berhasil untuk di-revive satu persatu Dan sudah mengantongi 3 poin kill ya kali ini Teman-teman Bonalfat Aduh 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 Ada apa gerangan sih kawan Ya ampun Case or duel Aduh aduh ada apa gerangan sih kawan Banyak banget yang datang bertubi-tubi Tim dari yang berada di match day pertama kita tentunya Ini benar-benar kita gak expect ya Ada satu tim yang diratain Didatangin lagi Ratain lagi Datangin lagi Kayak apa ya ibaratnya Kayak estafet Estafet Setuju banget Dimana tadi masih ada tim yang lain Di area rumah Tayo tadi Sehingga terjadi pertumpahan darah Lalu teman-teman dari Aura Esports datang Begitu teman-teman Aura Esports datang Natakin satu tim Evos Dari kedua bahkan ketiga tim Dimana teman-teman dari DG Esports Juga bakal coba untuk masuk Kedalam posisi zona aman ya Bang Ya ampun Ada terdengar Deadpool terjatuh Dan udah bakal coba untuk di cover begitu saja Tapi sudah ada terselamatkan juga Ter-revive dan sudah ada tembakan-tembakan lagi Dilakukan oleh Rimo Rimo pun juga untuk dari segi posisi Masih mendapatkan posisi yang sangat diuntungkan Di arah high ground Di sekitaran area field Dan tentu juga Kita lihat disini Masih tetap mencoba untuk memberikan tembakan Dan kita juga Di off-field dan teman-teman Onyx pun juga memberikan Satu tembakan trigger ke arah teman-teman Dari Arow of MBR Ya kalau kita bisa lihat juga ya Banyak banget Sudah tim-tim yang bermain Mencoba untuk setup defense Seperti Rimo Arjuna Yang dimana dia mengirim Satu orangnya berada di atas Untuk mencoba untuk melakukan vision seluas-luasnya Dan juga ada di sisi sebelah kanannya Yang mencoba untuk menahan pergerakan Dari arah zip line-nya sendiri Ini cukup bagus Mengingat kalau kita bisa bilang Untuk Brazilia di rumah atas Itu juga terlalu Poinnya juga bagus Untuk mencoba mendapatkan vision yang cukup enak Atau yang lebih baik Karena vision yang cukup luas Apalagi kalau untuk zonanya sendiri itu Masih masuk ke area Brasilianya Tapi kalau kita bisa bilang juga nih Bang Evor Dengan posisi dari zona yang seperti ini Cukup tricky apabila Kalau misalkan zonanya ini Akan berakhir di area sungai atau pinggiran Aduh ini kalau yang berakhir di area sungai Ini sangat diuntungkan sekali Oh teman-teman dari Arow of MBR Dan juga teman-teman yang berada di Brasilia pun Juga masih mempunyai waktu yang cukup Untuk bisa melakukan tatakan Ke arah teman-teman yang berlari Untuk masuk ke arah zona selanjutnya Dan kalau kita lihat juga Pergerakan dari Rimmo Rimmo sendiri benar-benar ingin mencoba Untuk memutar jauh Yang tadi dia berada di arah rumah batu high ground itu Dia justru udah melihat Zonanya sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka Jadi artinya mereka ingin memutar Dan dia tahu di bawah mereka Sudah ada teman-teman dari NXL yang mengganggu Dan tentunya Aduh Mr. 05 Dua ekshi Dari senjata yang terbaru juga di Free Fire Tentu masih bisa untuk diselamatkan Dari serang Freya Dipasang glow 1 disana Bahkan coba untuk tapping lagi Dan ternyata Masih miss tembakan dari Mr. 05 Ya dan kali ini Mr. 05 Kalau kita bisa lihat dia Cukup kuat juga Disini sudah menggunakan face level 4 Dan juga helm level 3 Dimana dia mengirim Dari UAV Light Blue Yang bakal langsung dikeluarkan gitu saja Dan akan memberikan posisi yang cukup baik Tentang untuk pengetahuan dari Posisi dari Rimmo Arjunanya sendiri Waduh waduh ini sulit banget sih teman-teman Dari Rimmo Udah benar-benar gak punya pilihan lagi Tapi masih ada vehicle juga Untuk digunakan Apakah ini akan menjadi satu push Ataupun satu inisiasi yang akan dilakukan oleh Rimmo Untuk nabrak-nabrak Kecali pos Dari seudah ada mobil Dan terpantau Ya tembakin saja dengan double step Udah langsung dimajuin begitu saja Oke Freya Bakal langsung kembali spek keluar Ada Mr. 05 Masak granat Langsung Meletup Itu dia Apa? Mendapatkan satu korban dari Rimmo Oke Sam 13 Langsung saja Mengalukan satu tumbang Ke arah teman-teman dari NX Sam 13 Dan juga Mr. 05 Sudah berdua Femiru di dalam korona Dan akhirnya pun Berhasil mengamalkan tiga pemain dari Rimmo Oke Bakal coba untuk deliver Mr. 05 Bakal coba untuk di cover Oleh seorang Sam 13 Ini dia Dua yang terjadi di akhirnya Rimmo Arjuna Tereliminasi di luar zona Tidak mau Memberikan point kill Ke arah EVOS Define Wow Ini cukup menarik ya Mengingat dari teman-teman Rimmo Yang tadi mencoba untuk langsung Maju ke arah depan Itu memang harus kenapa Karena memang posisinya cukup sulit Tapi yang aku rasa Ini dari posisi teman-teman Rimmo Arjuna Yang menggunakan vehicle Mau mengarah ke arah teman-teman Dari EVOS Define Tapi memang posisi dari EVOS Di sini walaupun cukup open Tapi mereka mempunyai obstacle Yang cukup ada permanent ya Tadi ada batu juga Ada summon end of yang juga Sudah dikeluarkan Dan dimana dia juga Tepat banget untuk ngacurkan Satu vehicle Yang dimana juga Rimmo Juga gak bisa do something Terlalu berlebihan Dan ini yang membuat Dari teman-teman Rimmo Arjuna Harus terpik off Bahkan terpulangkan Di posisi rank 7 Itu dia Dan Rimmo sendiri juga Tidak punya banyak pilihan lagi Dia cuma mendapatkan vehicle 1 aja Kalau tadi memang Rimmo Mendapatkan 2 vehicle itu Udah berbalik lagi keadaannya Tapi kita gak tau juga Gimana untuk segi setup Dari teamfight Rimmo apakah benar-benar bisa melawan Evos atau tidak Tapi kalau Gue rasa kita lihat juga Ternyata Sam 13 Ini dia Kembali lagi mendapatkan point kill Untuk di convert ke arah timnya Dan Evos Diva Dimana DG4 Terlalu pun juga berhasil Mendapatkan 1 korban Dengan granat yang dilemparkan Oke Beng Sudah bakal coba untuk bertahan Tapi kita juga Jans memberikan tappingan juga Tapi berhati-hati Di arah belakang Evos masih memantau Dengan cukup jelas Dan juga ada Beng Menggunakan 1 M60 nya Srapping di arah 1 pohon Yang sudah ditempatkan juga Jans Bakal coba untuk menelimuti dirinya sendiri Tapi ternyata ada Mr.05 Dari arah belakang Ini dia yang gue maksud Bakal langsung coba Untuk di sandwich Tapi kalau kita lihat juga Disini Beng Sudah gak punya banyak pilihan lagi Sudah mau kemana Lari kemana pun juga Kulit Kalah mengundur juga kalah Kalah juga disini Seorang street Memberikan 1 tembakan Dengan M4 A1 nya Langsung ke arah Beng Dan akhirnya Ford yang mendapatkan point kill Tapi tidak Kita berlanjut lagi Dimana sudah ada street juga Terus melakukan 1 spam tembakan Dan akhirnya Ini akan menjadi 1 tembok yang Sangat-sangat tebal Bibi Bimbun Iya dan kali ini Ternyata teman-teman Dari EVOS yang berhasil Untuk mendapatkan posisi zona awan Kali ini harus Mencoba untuk berhadapan Dengan tim-tim yang bakal Mencuri posisi zona nyamannya Tapi kali ini Kita bakal lihat Sisi jalan juga Ada teman-teman Dari NXL Liga Game Yang harus terpulangkan Di posisi kelimanya Kali Oh my god Ini dia serangan Yang sangat-sangat on point Oke Sudah ada satu pemainhan Yang bisa Aku coba dipajuin Itu dia Gana sendiri Raster Indonesia Dari Mr.05 Dan akhirnya Dunia game pun Ditumbangkan oleh Soorang aku Dan inilah dia Kembali lagi Rematch untuk ketiga kali ya EVOS melawan Onyx Olympus Ini dia Mr.05 Sudah bakal langsung Coba dipajuin Ada teman-teman juga Dari Sisi jalan Bakal langsung memantau Dan benar-benar Keseorang kapten kita Samp 13 Ini dia Street Bakal coba Mekal 4 Dari Mr.05 Jangan Manupona sangat cantik sekali Kita lihat juga Sudah bakal terjatuhkan Satu orang lagi Sisi jalan Akhirnya pun Masih belum kuat Untuk menumbangkan Soorang Street Dibajuin lagi Satu lagi Waktunya kita lihat Antara Onyx Olympus Dan juga EVOS Divine Tapi Ternyata Boyanya dipatahkan Oleh EVOS Divine What a moment Disini kita bisa lihat Onyx Olympus Yang hampir mendapatkan Triple Boyanya Tapi langsung dipatahkan Begitu saja Oleh teman-teman Dan EVOS Divine Dan ini dia Terima kasih telah menonton